Tapi somehow juga, ya manusiawi banget sih. Dia ada sisi abu-abu. Kayaknya sisi keras yang dia gambarin tuh emang, dia dibeserkannya juga seperti itu sih. Dari dia di awal, maksa anaknya buat nyembelih dombanya. Itu kan kalau kayak generasi kita itu nggak wajar. Kayak bapak kita nyuruh kita nyembelih. Di generasi anak itu juga kayak, anjir temen-temen gue kayak pergi perang. Tapi gue kayak belum siap juga karena gue anak rumah. Gue dijaga banget sama nyokap gue. Jadi ada konflik internal antar setiap karakter juga. Iya. And somehow, iya sih, jadi kayak konflik juga. Karena kan minggu lalu kan tentang cewek filmnya. Kalau ini bener-bener maskulin banget nih. Minggu lalu apa? Film cewek ya? Minggu lalu film cewek. Ya, coming of age gitu. Nah, sekarang tuh tentang maskulinitas. Jadi kayak, it's about surviving. It's about, ya ada Yugo tuh baru masuk. Ngapain sih? Hai, Yugo. Salam kenal. Salam kenal, Mas Ryo, Mas Raven. Hai. Ini... Charlie Kaufman, Charlie Kaufman. So, Yugo is one of my... Ini ngerokok nggak apa-apa kan nih? Nggak apa, santai bro. Nggak apa. Oke, oke. So, Yugo is one of cinema 5. And... Ya, thank you, dia udah ngenalin kalian ke kita. So... Ya, and... Ya, ya kemarin... Bahas soal... Mas apa... Survival itu ya. Dengan kata arti... Ya bapaknya sih kayak dari awal... Somehow... Because somehow survive... Survive-nya dia itu... Bertabrakan dengan ideologinya si anak ini kan. Karena somehow maybe... His father... Apa kayak... Ya... Survival yang kuat lu harus bisa sendiri gitu. Tapi anaknya... Ternyata... Yang kabur itu mengikutin... Ngikutin orang kata orang kayak gitu. Jadi... Jadi dia kayak... Mungkin kayak benci banget ya kayak gitu mungkin ya. Reasonnya kayak... Bagi gua sih kayaknya. Itu... Kok... Lu tuh nggak bisa sendiri kenapa lu mesti sama tentara dan lain-lain kayak gitu sih. Terus yang menarik juga tadi kan bahas soal sembli itu kayak pemaksaan violence ya. Cuman... Itu ngingetin gua sama kisahnya Ismail sama Ibrahim. Iya... Iya... Kayak... Maksudkan itu kan mereka sama-sama Shepard gitu kan. Ibrahim juga... Shepard juga. Terus kayak... Ini bedanya kayak anaknya yang dipaksa untuk ngelakuin itu. Karena maksudkan itu juga budaya di... Negara muslim ya. Menyembelih. Dan makanya dia masih kayak... Hadepin ke Mekah kayak gitu. Maksudnya budayanya kuat juga sih. Disitu gua suka sih. Kayak... Terus... Ada shot-shot yang ngeliatin... Wah kayak yang digantung-gantung. Gua gak familiar sih sama budaya itu. Cuman kayak... Menarik aja. Iya. Gua juga... Yang awalnya... Gua kira nih cerita bakal kayak lumayan Islam. Tapi ternyata di matanya... Mereka tuh... Si orang-orang Syria ini kayak... Udah gak pake burka segala macem. Ini Islam yang kayak udah kelewat lah. Padahal mereka juga masih semblehnya. Masih gak ada pilih kiblat. Iya, iya. Iya. Tapi memang di sana itu... Konflik yang terjadi... Selain perebutan tanah kan? Iya. Selain perebutan lahan... Antara Islam apa sih? Sunni sama apa gitu ya kan? Antara Islam perang itu... Konfliknya yang keras di Syria kan? Iya, iya, iya. Topiknya sebenernya lumayan sensitif sih. Cuman di package-nya... Jadi family drama. Iya. 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 Lu... Bukan lumayan lagi lu. Sensitif banget sih sebenernya. Tapi... Sensitif banget ya? Dari Vita yang di adlips pas ibunya denger aja tuh udah kayak... Ini berat sekali topiknya pas nonton. Iya. Tapi short-shotnya poetic itu... Gua kan gak familiar sama... Iran. Film-film Iran. Cuman kayak... Kemarin sempet nonton beberapa kan... Short film Iran yang dikasih di kelas. Pas kita di International Class. Iya. Wittis gitu ya short-shotnya... Cut-cutnya kayak... Dia tiba dari... Domba-domba lari terus juga ke... Domba-domba bentar. Terus ke anak kecil kayak... Di awal aja udah bagus gitu sih. Cinematic ya. Domba itu apa sih maksudnya? What do you think guys? Do you have a perspective? Ehm... Nalah. Why? Because... Kayaknya di awal sama akhir ya Domba ya. Mungkin anak sih gak. Ya awal aja sih. Anak sih. Iya. Tentang... Tentang bapak sama anak sih gak. Kayak Gembala sama... Sama Domba itu kayak... Hubungan bapak dan anak gitu sih. Lu refer dari mana ini? Refer... Kan biasa gitu kayak... Domba sama Gembala itu kayak dianggap bapak dan anak. Gitu. Mhm. Dan di awal juga ada... Mungkin ini simbol ya. Tapi kayak... Di awal ada Domba jatuh. Terus dia dibunuh. Terus anaknya di... Terus abis itu Dombanya dibunuh. Itu kayak simbol... Anaknya ada yang... Mungkin... Di mata bapaknya bersalah. Terus akhirnya di... Terus akhirnya bapaknya bukan yang nolong. Malah... Malah menjatuhkan anak itu gitu. Mhm. Ya. Good touch. Ya ya. Ya mungkin ada hubungannya cerita sama... Ya itu Ibrahim... Sama apa... Ngorbanin anaknya sendiri. Terus... Ujungnya mengorbankan Domba. Bisa juga Domba sebagai perumpamaan... Anggota... Anggota ISIS yang terbunuh kali ya. Dalam perang. Oke. Bisa jadi. Mhm. Ini setau gue yang bikin filmnya... Padahal bukan orang dari sana ya. Dia orang bule ya. Enggak. Dia... Dia orang... Gak tau orang mana. Cuman dia sekolahnya di luar. Di NYU. Di New York. Di New York juga diverse banget ya. Jadi... Ehm... Ehm... Gak tau tapi dia orang mana. Gak tau tapi dia orang mana. Tapi dia sekolah di NYU. Sama tau ya. Ehm... Aesthetiknya juga bagian dari cerita. Bukan kayak... Ya kayak lu nonton Uncut James lah. Editing cepetnya juga bagian dari cerita. Iya. Uncut James tuh kayak nonton pertandingan basket ya. Iya. Campur tinju, campur tinju. Campur tinju ya? Campur tinju. Gue ngap banget tuh abis nonton film itu sumpah deh. Wah gila sih. Endingnya gawat. Keren, keren. Keren. Ya ini juga menurutnya shot-shot bunga-bunganya. Itu juga bagian dari ceritanya sejadinya. Iya. Bukan sekedar biro lah. Iya. Kalo ini... Ehm... Ya gue... Karena mungkin... Mungkin di short film ya. In short film... Somehow... Ya... Film panjang juga bisa sih. Tapi short film itu somehow... Ehm... Ada advantage untuk... Melakukan... Seperti itu gitu. Ya... Ya... Apa... Shot... Lumput lah. Shot clean. Which is somehow... Di atmosfer itu ya. Yang... Ehm... Gak tau gue merasa kayak... Ini... Ketidakpastian gitu. Kayak... Kegudahan... Sebuah keluarga gitu. Somehow... All the image... Represents... 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 Gitu. Kayak... It's very poetic. Dan gue suka sekali... Yang waktu... Tiga... Tiga bocah itu... Ke... Ke... Pantai gitu ya. Kayak... Oh... My God... Ya... Finally... Itu kayak... Terus... Ya kayak... Ehm... Cuman... Cuman... It's just a... Small scene... But... It's very powerful... I don't know why... Gue cuman ngomong... Bukan... Ehm... Jangan kayak gue nih... Kalau gak salah lagi... Tapi kayak... Sosial... Menurut Rio... Si... Tiga bocah ini... Menurut lo acting-acting gimana ya? Ehm... Aneh gue... Ya... Kalo gue tetep yang menurut gue memorable bapaknya sih... Tapi ya... Si tiga anak ini juga... Juga... Secara... Secara... Secara karakter... Ehm... Apa ya... Ehm... Kayak Malik kan anak yang baik gitu ya... Ngegambarin sosok anak yang... Kolos gitu... Ehm... Terus... Buat gue memorable sih bapak... Bapak ibu... Ibunya juga... Juga... Juga cukup... Menarik perhatian... Dan ada beberapa scene ibunya tuh yang... Menurut gue itu menjadi... Salah satu simbolik dari filmnya gitu... Ya film ini kan banyak banget simbol-simbolnya kan? Iya... Kayak... Penggambaran garpu... Ranting... Terus... Ehm... Mainan bayi yang kepotong... Mungkin itu ngelambang... Ngelambangin... Ehm... Waktu ibunya lagi masak ada... Ada radio bilang... Ehm... Apa sih dilambangkan misi di GAPES itu kan? Ehm... Ya bisa jadi itu... Ehm... Ingin menggambarkan itu gitu... Yang mengenai uang berapa dinar itu lah... Ehm... Ehm... Kalo gue untuk gue... Bagian ibunya sih yang paling memorable pas... Yang... Cewek pendatangnya itu... Ngelepas sarun tangan... Iya... Soal bapaknya keluar... Sama... Sama si ibunya... Bapaknya diusir sudah masuk lagi... Ehm... Di situ... Ibunya ngelawan norma yang selama ini di... Ehm... Dijalangkan di rumah... Cuma gara-gara disrupsi... Satu kecil ini orang muncul orang baru... Gak dikenal siapa... Ehm... Ternyata dari kayak... Ehm... Buka sarun tangan... Tiba-tiba plotnya langsung muter... Langsung... Langsung buka hijabnya semua... Langsung bilang kalo kayak... Abis itu... Itu... Anaknya bukan anaknya di... Si... Cowok yang gede... Ehm... Ehm... Jadi twist-twist gitu ya? Iya... Padahal dimulai cuma dari... Sederhana banget dari... Maksudnya kayak... Ya... Ngebuka sarun tangan kan... Maksudnya kayak manusiawi banget langkahnya... Bukan kayak langkah yang dibuat-buat banget... Ehm... Organik... Ehm... Ehm... Oke... Good... Anak-anak cinema lima gimana nih? Ada... Ehm... Excel... Evan... Euro... How about that? Duluan... Duluan... Saya agak... Itu loh Kak... Agak... Agak-agak ambigu sama shot close up-nya... Iya... Boy... Saya... Gak tau ya... Saya masih... Saya untuk pribadi saya gak begitu tau alasan... Kayak kenapa... Dia tuh close up-nya kayak extreme close up banget ya... Sampai... Muka-mukanya... Fingkel-fingkel itu semuanya keliatan banget... Dan saya gila itu... Iya... Iya... Dia pop-nya... Beneran... Si... Filmmakernya mau disini seperti itu ya... Mungkin... It's very unique... Kalo gue... Gak apa-apa gue jawab ya... Gak apa-apa yuk... Iya... Barusan ada yang bisikin temen-temen dari Tunisia soalnya... Tuh... Say hi... Hai... Iya... Kalo gue... Karena gue tuh orangnya claustrophobic... Nah... Gua ngerasa... Orangnya kenapa? Claustrophobic? Claustrophobic... Takut sempit... River juga... Iya... Kurang sempit... River juga... Tadi lu ngomongin modus anomali... Gua ngerasain banget... Ketika gua dikubur tuh... Gua mau mati rasanya meni di dalam situ... Yang awal ada gantangan... Yang wah... Itu openingnya kan... Itu bener-bener gua dikubur di dalam... Dikasih selang doang... Dan... Wah... Buat gua yang... Gua yang claustrophobia gitu... Itu... Marah sih... Berarti emosional lu... Mau banget ya... Iya... Dan menurut gua... Gua ngeliat... Bahwa si... Ya salah satunya tadi kenapa... Close up banget gitu... Extreme close up... Untuk ningkatin tension dari ceritanya... Dan si claustrophobia itu sih... Yes... Walau gua ya... 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 Somehow... Yes... Because... Intensity... And then... Suddenly... Ehm... Kalo... Kalian pernah liat film Abbas... Abbas ga sih? Karena Abbas kan banyak white shot ya... Faktunya film-film Iran kita... Kalo film yang middle east tuh... Banyak... White shot kayak... Contohnya Abbas lah... Terus... Si Ashar Fahadi yang separation gitu lah... Cuman ini tuh beda banget... Ini tuh kayak bener-bener... Gua baru liat film middle east tuh... Yang bener-bener close up... Somehow... Itu kayak... Ehm... 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 Gua... Menemukan... Ironis di muka mereka ya... Somehow mereka juga... Kayak misalnya... Ehm... Ehm... Dia gausah banyak omong... Tapi kita juga kasian juga... Mendiit kayak... Somehow... And then... Pas itu kan kita agak benci sama bapaknya kan... Pas di meja makan tau ga sih? That's it... And... Tapi kita sebenernya benci kan sama bapaknya... Atau... Ada yang emaknya sih... Dari awal... Gua sih... Ehm... Kayak itu... Semua kesalahan dia kan sebenernya... Terus dia yang nelfon... Polisi... Polisi... Iya... 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 So... I think... Creating the character... Negatif... Menjadi... Powerful lu... Susah banget kan... Kayak gitu... Iya... Kayak Joker... Iya... Orang bisa empati gitu... Sama penjahat... Somehow... Ya kita memang... Kasian sama anak kayaknya ternyata... Tapi... Bapaknya ternyata... Tapi... Tapi ini kan di... Perspektif bapaknya sebenernya... Ya ga sih? Nah iya... Gua pertanyaan perspektif itu sih... Soalnya kan kayak... Pembagian shotnya seimbang gitu mas... Kayak ada shot... Yang fokus ke anaknya... Maksudnya kayak... Gimana kita nge... Kalo... Gua pengen nanya sih ke... Yang ada disini... Maksudnya kayak... Gimana caranya kita bisa nge-portray... Satu keluarga... Sebagai... Maksudnya bagian dari protagonisnya juga... Terus tapi bagian dari konfliknya juga... Gitu sih... Karena ini kan... Kita emang dari awal di... Menginvestasikan... Diri ke bapaknya... Tapi kayak... Somehow yang bikin... Kita empati sebenernya anak-anaknya gitu loh... Bukan bapaknya... Karena bapaknya... Take an action kan... Dari awal ga akhir... Decision dia... Dia membuat semua ini gitu... Jadi kayak... I think... The protagonist... The main protagonist tuh... Bapaknya gitu... And then... Suddenly... Family nya jadi... Efek-efek dia kan... Semuanya... Semuanya... Jadi kayak... Somehow dia... Pas pertama kali liat... Anaknya baru datang... And then... Terus liat si... Istrinya yang... Apa itu namanya? Pake apa ini? Burka ya? Burka... 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 Itu... And then... Terus dia... Mau beli rokok... Terus dia tiba-tiba... Pegang telpon... Mau nelpon... Somehow... Gue sih... Kalo gue sih... Protagonis tuh sih... Bapaknya sih... Cuman... Gue benci banget sama bapaknya sebenernya... Tapi... Somehow... Ya itu loh... Anehnya tuh disitu tuh... Kayak... It's a... It's a different storytelling... You know... Kan kalo... Biasa kan... Kayak... Biasa kan kita harus... Karakternya baik... Jujur... Ya... Seenggaknya... Dan sisi baiknya... Cuman ini... Sisi baiknya itu di akhir-akhir gitu... Bapak... Dan itu udah... Terjadi bubur... Udah... Anaknya udah dibawa ke abur gitu... And then... Dia juga... Malik... Malik... Gitu... And... Somehow... I don't know... It's... It's different... It's... Spesial... Dan itu mungkin premise ceritanya itu ya? Gue setuju sama Rio sih... Bapaknya tuh emang... Keren banget sih actingnya juga... Dia bisa... Apa ya... Kayak... Somehow... Dia gak terlalu marah... Kayak... Wah... Kayak gitu... Tapi somehow... Kayak... 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 Gue... Emotional itu... Emotional itu... Menurut lo tuh... Dari awar kalian mungkin udah dibangunnya... Dia kan orangnya emang dingin... Gitu kan... Si aktornya pun juga... Juga maininnya... Enak banget sih kalo gue bilangnya... Ya selain... Promising banget sih... Lo nonton kayak... Yakin bahwa dia... Ya memang ini... Mereka ada... Gitu... Menurut experience lo... Sebagai aktor... Ya... Apa... Lo kan udah banyak banget nih Rio... Gimana sih maksudnya... Somehow... Lo lebih... Lebih... Lebih suka mainin yang kayak gimana? Kayak gitu... Maksudnya kayak... Uh... Gue kalo ditanya... Lebih suka kayak gimana... Buat gue kayak... Buat gue kayak... Gue lebih suka memainkan karakter yang... Yang gak repetitif... Yang belum pernah gue mainin sebelumnya... Oke... Sehingga... Ya gue... Apa ya... Menariknya... Menariknya di seni peran tuh... Kayak... Mempelajari... Habit manusia... Terus mempelajari psikologisnya juga... Dan... Ya kalo misalkan di Indonesia kan... Kebanyakan film-film... Film pop... Kayak... Kalo... Antagonis... Udah antagonis aja... Terus... Protagonis... Protagonis aja gitu... Gak... Gak banyak lah... Skenario yang... Cukup... Cukup... Subtext dan... Dan... Secara simbolik... Cukup banyak gitu kan... Eh... Tapi ya menarik sih... Dari setiap... Dari setiap... Dari setiap... Project yang gue kerjain tuh... Kayak... Untuk... Gue ke next projectnya... Pasti ada aja pelajaran yang gue ambil gitu... Dan gue selalu... Menempatkan diri gue... Ketika gue masuk di satu produksi... Ya... Gue menjadi orang yang baru belajar lagi... Tapi dengan mungkin... Kemampuan... Atau... Informasi yang gue tau... Untuk gue sharing dan diskusi sama temen-temen yang lain... Hmm... 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 So... Lo sebelum kayak... Sebelum... Ini gue nanya-nanya... Apa ya nanya-nanya... Mumpung... Gapap dong... So... So... Jangan nanya... Budget gue aja kalo... Ya kita share-share ilmu aja gitu... Itu kalo misalnya... Ehm... Ya... Ehm... So... Lo... Lo... Lo masuk ke project ini gitu... Ya... How... How do you prepare yourself? Do you have like... Reference? Or do you... Do you prefer what's movie? Or do you prefer... What... What... What will you do? What will you do? Hmm... Biasanya yang paling sering gue buat playlist dulu di Spotify... Di setiap karakter yang gue mainin... Karena... Musik tuh jadi salah satu elemen gue untuk... Bisa gue... Oh interesting... Apa ya... Ya... Bisa gue masuk ke sebuah karakter... Terus... Ehm... Gue... Pasti gue menyempatkan diri untuk... Peruangan di kantor gue... Raven pernah peruangan di kantor gue... Punya ada satu karyanya Monica Hapshari... Yang... Ketika gue lagi pendalaman tuh gue hanya duduk aja ngeliatin... Karyanya dia gitu... Terus... Ya gue ngebayangin dengan musik... Dan dengan... Dengan skenario itu yang gue dapet... Udah... Nanti... Itu terus yang gue lakuin gitu... Nah ketika udah mulai proses syuting... Ehm... Nonton film jarang banget... Mungkin karena secara waktu... Juga gak memungkinkan... Tapi sebelum syutingnya... Pasti gue juga akan mencari reference film yang kira-kira... Mendekati... Tapi bukan berarti gue... Mencontek... Tapi... Lebih kepada... Ehm... Jangan sampe... Karena film kan banyak banget ya... Jangan sampe... Apa yang gue kasih... Sama rasanya yang udah pernah dikasih sama si film tersebut... Oke... Ya... Ya... Jadi... Iya... Mas Rio... Kan... Kalau... Iya mas Yogo... Gue kan lagi nulis... Gita... Cuma misalnya kayak... Kan kalau yang gue pelajarin kayak... Ada... Ada istilah kayak... Give me... Give me the same thing only different gitu kan... Maksudnya kayak... Karakter yang gue bikin tuh... Udah ada gitu di dunia ini... Dan... Dan mungkin karakter yang tadi di film Brotherhood juga bapaknya... Kita bisa... Kita bisa relate itu ke karakter bapak yang... Jahat juga kayak The Judge misalnya... Atau... Karakter bapak yang sebenernya baik kayak misalnya... Ya maksudnya kayak... Kita bisa nge-relate ke beberapa... Cuman ini bisa bikin berbeda kayak... Untuk acting... Di saat... Di saat kita... Sebagai writer atau director ngasih... Karakter ini ke orang... Ke aktornya tuh... Maksudnya gimana sih kayak... Ini gue... Gue ngasih referensi lo... Lu pelajarin... Karakter A, B, C, D dari film ini... Cuman... Kasih gue yang baru dari itu... Maksudnya gimana sih prosesnya gitu... Kan tadi Maksudnya udah bilang soal... Lu portray... Untuk referensi... Ya... Maksudnya... Gimana caranya lo... Meng... Apa namanya... Meng... Meng... Bukan mendirect... Tapi... Lo menciptakan... Ruang diskusi untuk si aktornya gitu... Yes... Kalo dari pengalaman gue sih... Gue ngerasain setiap sutradara punya... Caranya masing-masing ya... Ada yang menggambarkannya dengan... Analogi dia sendiri... Ada yang menggambarkannya dengan... Film atau referensi... Ada yang menggambarkannya dengan... Kalimat-kalimat yang gue sebenernya gak ngerti... Bahasanya terlalu sastra... Terus... Yang gue harus... Google liat KBBI dulu gitu... Banyak... Maksudnya pendekatannya banyak banget gitu... Kayak... Gila... Keren banget tuh... Bahasa literatur... Iya... Ada... Pernah... Gue pernah syuting... Ada... Judul filmnya... Optatisimus... Nama... Stradaria Mas Bilman Wan Hatta... Dia... Orang Jogja... Wah... Setiap kata yang dikeluarkan... Oleh dia tuh sangat... Cantik dan bagus sekali gitu... Sehingga gue kayak... Wah... Ini gue mau Google depan dia... Ketika ngomong gue gak enak... Tapi kalau misalnya... Pernah gak... Ada karakter... Kan biasanya kalau... Kita tuh bisa relate sama karakter... Karena misalnya... Bapak ini misalnya tuh... Ini ada nih... Gue pernah ketemu nih sama orang ini... Di dunia nyata nih misalnya... Walaupun dia dari Tunisia misalnya... Film ini... Cuman kalau ada gak pernah gak sih... Mainin karakter yang bener-bener... Kayak... Ini baru nih... Ini karakter gak ada nih... Gue gak pernah sama orang kayak gini gitu... Di dunia ini... Apakah itu baik... Atau buruk itu... Gue gak nanya ke Mas Ryo doang... Gue nanya ke semuanya... Mungkin... Kan kayak... Sekarang gue nonton beder-beder... Terus gue mikir kayak... Wah ini mirip Bapak gue nih... Misalnya gitu... Beneran... Beneran... Sorry ya... Tapi memang ketika gue nonton film juga... Gue selalu... Yang... Yang gue rasain... Atau... Gue ini... Selalu mengkaitkan... Si karakter tersebut... Sama orang yang terdekat... Di hidup gue sih... Selalu gue kayak gitu... Tak ke diri gue... Atau orang yang... Padahal mungkin gak mirip sebenernya... Gue kalau... Padahal apa... Sorry... Mas Yogo... Padahal mungkin gak mirip... Kalau yang kita mirip-miripin... Ini mirip ini... Padahal sebenernya... Sedikit banget... Tapi coba... Tapi berusaha untuk... Tetep dimirip-miripin ya... Kalau gue sih... Kalau gue lagi nulis itu... Gue sama kayak... Gue sama kayak Rio sih... Gue musik... Gue nulis... Dengerin gitu... Somehow... Gue... Kan gue... Apa... Pas nulis script gitu... Gue nutup kuping gue... Somehow gue di dunia... Dan somehow gue menilami... Ceritanya kayak gitu... Kalau... Karakter sih... Gak tau sih... Karena kita memang... Somehow... Secara... Ya kita... Kita... Apa ya... Kita punya family... Kita punya teman... Somehow kayak gitu... Unconsciously... Ada sih... Sesuatu yang kita gak tau tapi... Kita masukin kayak gitu... Betul ya... Jadi... Jadi gak ada... Gak ada apa ya... Ya kita unconsciously... Semua knowledge... Tentang... Orang seperti ini... Orang seperti itu... Pasti ada... Karena kita... Karena kan kita... Bukan di... Di... Sendiri di... Luar gelap gitu... Kita kan ketemu orang lah... Kita ketemu... Keluarga... Whatever... Jadi... Mungkin ada... Jadi... Somehow... Somehow sih... Kalau gue sih... Percaya... Bahwa... Semua karya itu... Pasti ada sisi personal... Si... Si pembuatnya sih... Karena dia... Unconsciously... Kayak... Apa ya... Kayak... Men-transfer... Everything yang dia experience... Buat... Karya-karya dia sih... Sampai kayak gitu sih... Ya gak sih... Menurut gue sih gitu... Ya... Setuju... Gue tuh sering banget... Nonton film... Bukan... Melihat kayak... Wah... Misalnya... Si Brotherhood... Oh ini... Sifat-sifat bapaknya... Sifat kayak... Yang gue temuin di orang tua gue... Atau kayak... Orang-orang di hidup gue... Salam dari gue nih... Setelah nonton film... Malah nyari sih... Orang kayak gini... Di hidup gue ada gak ya? Itu... Maksud gue bro... Kayak... Karakternya gak ada gitu ceritanya... Kayak gue... Kayak gue jadi kepikiran... Abis kayak... Kemarin gue abis nonton ini... Gue jadi kepikiran... Ada gak ya temen gue yang kayak... Ngelawan orang tua... Kayak cabut gitu... Kemana... Terus... Pulang-pulang ya kayak... Bawa istri... Coba-coba... Teroris... Iya... Atau kayak... Tapi kalau... Tapi kalau... 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 Misalnya... Kita... Di dunia film gitu ya... Sebenernya sih... Gue sih gak mikirin... Kalau gue ya... Gue sih... Gak terlalu... Ini bakal ada gak ya... Soalnya... Karena... Gue... Karena gue prefer menciptakan dunia... Dunia sendiri... Dan... Kayak bener-bener dunia ini... Ya gak... Dunia-dunia kita yang bikin gitu... Sebenernya kayak gitu... Dan... Jadi... Somehow... Ehm... Ya... Kalau... Kalau itu... Unique... Dan lo gak temen dimanapun... Jadi... Somehow... Lo... Memorable... Gak sih? Impactful... And then... Ya... Jadi... Jadi kayak... Gue pernah ngajah siapa yang ngomong ya... Mungkin kayak... Francis Ford Vokola... Atau siapa gitu... Dia bilang... Di dunia film tuh... Kalau dia ngomong... Eh... Karakter yang dia tulis itu... Manusia tuh gak harus ngerti omongannya... Karena... Itu dunia film dia... Emang ini dunia boongan gitu loh... Iya... Jadinya... Kayak... Kalau lo gak ngerti... Ya lo pelajarin dunianya... Jangan suruh dunianya pelajarin lo... Ya... Hmm... Sama kayak dia ini sih... Kayak... Pas remake... Godfather itu kan... Dia kan dari Mario Buzo... Ehm... Gue banyak interviewnya dia... Gila dia... Somehow dia kayak... Dia... Ehm... Apa... Ehm... 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 Kalo gue pernah liat interview dia... Bicarain gimana dia ngerekrut Marlon Brando... Jadi... Iya... Jadi Don Vito... Ah itu gokil sih... Karena... Gokil ya... Awalnya... Soalnya si... Si studionya gak mau... Gak setuju... Marlon Brando kan... Marlon Brando kan... Kayaknya betingkah lah apa... Meskipun secara-cara-cara... Iya... Iya... Dan dia diem-diem gitu... Katanya bawa kamera kan... Ke rumahnya... Ke rumahnya Marlon Brando... Tapi... Karena dia udah kenal sama Marlon... Jadi dia tau... Marlon tuh ketika dikasih props... Dia akan sendirinya dia... Ehm... Dia explore si properti itu... Terus dia diem-diem ngerekam... Pas dia... Si Marlon tau... Si... Si... Siapa namanya... Francis Ford Coppola yang ngerekam... Dia langsung membalik badan... Rambutnya dislik pake... Pake pomade atau apa-apa... Terus dia taro tisu... Di mulutnya... Udah... Terus dia explore... Explore semua propertinya gila... Gue bilang... Wah... Disunjukin ke... Ke si... Pemilik studionya... Ehm... Akhirnya setuju... Marlon yang main... Tadi awalnya gak mau... Iya... Iya... Dengan beberapa persyaratan gitu... Kalo... Kalo mau Marlon Brando yang main... Persyaratannya harus ini... Ini... Ya soalnya... Marlon terkenal ribet kan... Iya... Iya... Tapi anehnya... Dialognya dikit... Terus... Screen timenya dikit... Terus menang Oscar... Terus dia bisa naik ke atas panggung... Iya... Dia gak naik... Dia gak naik... Gak naik... Perempuan... Tawan mainnya dia di film... Perempuan Indian gitu... American Indian... Dia dateng... Dia dateng apa gak? Enggak... Gak dateng kan dia... Kayaknya Daniel Day-Lewis nyontoh dia deh... Makanya kayak judih juga deh... Oh... Boleh juga... Daniel Day-Lewis juga gawat sih... Nah soalnya... Soalnya... Dia semua script... Dia setiap dialog... Dia baca... Ditempelin di... Gua kan suka banget Coppola ya... Bukan Soviet... Tapi... Kayak... Itu anak ya... Dia ditempelin... Dialognya ditempelin di baju... Di baju cast yang lain... Biar dia tuh gak mau ngehafal... Terus... Nah tapi itu gue pengalaman kayak gitu... Lo tau Mickey Rourke kan? Iya... Gue pengalaman... Satu project sama Mickey Rourke... Meskipun gue gak ada satu scene sama dia... Tapi ada satu set bareng... Dia juga gitu... Dia gak baca... Dia gak... Mungkin dia baca script ya... Mungkin... Gue gak tau... Tapi... Hampir di semua... Di semua sudut... Dimana yang gak keliatan kamera... Itu ada dialognya dia... Oh iya? Ditempel... Jadi dia baca... Sebenernya... Dia gak mau ngehafal gitu... Gua gak ngerti men... Gak enak juga kan mau nanya... Soalnya tiap abis... Kelar take juga... Dianya masuk ke... Trailer ya gitu... Trailer fan... Jadi gak ada waktu buat... Kalau menurut lu yuk... Itu kayak lebih dia... Artis Hollywood di negara dunia ketiga... Atau lebih emang kayak... Acting dia kayak gitu... Biar lebih... Ada reaksinya langsung lah... Dia kayak... In the moment... Bisa jadi sih... Maksud gue... Setiap aktor tuh punya metodenya masing-masing ya... Meskipun... Ya... Ada metodenya Stanislavski sama Brecht... Tapi kemudian kan berkembang ya... Kayak... Acting tuh berkembang... Film pun juga berkembang... Secara... Secara visual... Secara cerita... Dan acting pun juga menurut gue... Juga berkembang gitu... Tapi bisa jadi juga... Dia mungkin... Ya ini kemungkinan ya... Bisa jadi... Mungkin dia udah gak bisa ngafal... Karena ada beberapa aktor Indonesia... Yang gue alamin juga udah gak bisa... Secara... Apa namanya... Kerja otaknya udah gak mampu... Untuk menghafal... Ada juga yang kayak gitu Ben... Oh jadi bukan kayak... Sombong... Tapi emang kepalanya udah gak cukup... Untuk ngafal aja... Ya... Bisa jadi kan... Maksudnya... Dia sakit atau apa gitu kan... Kita gak tau... Tapi kalau... Masih bagus ya berarti... Dia masih improve gak? Atau misalnya kayak... Improve... Improve... Maksudnya... Dia... Dia kan gak hafal tuh... Tapi dia ngerti... Kan secara... Misalnya dialog kan... Dia gak hafal... Tapi kan dia ngerti konteksnya... Dia tetep improve atau... Atau tetep... Stay to the script... Ada beberapa yang improve sih... Ini ngomongin siapa nih... Mickey Rour... Mickey Rour... Mickey Rour... Improve... Sama kadang-kadang kalau ngomong... Beribet gitu... Coba dulu nontonin deh... Film-film media... Ada beberapa yang dia kalau ngomong... Itu kayak... Ini ngomong apa sih... Kayak nonton apa film media tuh... The Razzler... The Razzler... Fan banget tuh... Endingnya keren... Atau bisa jadi juga kan... Dia memang gila boxing kan... Dulunya kan dia emang... Kalau nonton film dia waktu muda sih... Wah gawat Ben... Itu... Angel Heart... Angel Heart... Aura... Nah kemudian kan dia kayaknya... Boxing sama... Banyak... Banyak... Apa sih operasi plastik ya... Udah geger ya otaknya... Potos ya... Operasi plastiknya gara-gara boxing kan... Hancur mukanya... Iya... Gua yang... Gua yang memorable film dia tuh... Angel Heart yang sama... Denny Rho... Jadi... Anjur... Sama ini... Kalau gua memorable tuh... Ada... Dia sama... Film lama banget... Dia sama cewek... Aduh... Wah... Kim Basinger... Aduh... Tahun 80-an gitu... Itu bagus banget sih... Gua expandable... Gak gak gak... Bercanda-bercanda... Oke... Nenak... Nenak... Sama Kim Basinger... Back to... Back to... Film... Eh... Ada salam dari Jan... Lu kenal Jan ya... Kenal-kenal... Halo... Oke... Back to the film... Any other... Topics... Gua tadi... Malunya juga sih... Belum sempet... Namping... Namping aja... Kayak... Tadi... Riven sempet mention kayak... Short-shot... Yang... Breezy-nya gitu tuh... Itu... Itu yang bikin... Filmnya moving forward juga... Mas Gini kan bilang... Itu ngasih suatu... Emosi khusus gitu kan... Tapi itu bukan simbol... Nah... Gua... Penasaran... Karena... Di film-film... Gua baru nonton... Film Terrence Malik kemarin... Film-film juga kayak gitu kan... Gua penasaran aja gitu... Maksudnya kayak... Itu gimana... Itu masih gimana sih kayak... Karena itu bukan simbol... It is not the part... Part of the... Story... Tapi part of the story juga sih... Gua gak tau itu... Apakah itu sinematografi... Atau apa... Saya murid suan... Gua biasanya kalo misalnya kayak... Di... Film... Gua kayak... Ini kenapa kayak gini ya... Ada dua sih kemungkinannya... Satu... Intentional... Kayak simbolisme lah apa... Tapi biasanya gua mikirnya lebih kayak... Ini kayaknya... Mereka harus nisi shot ya... Di antara dua shot yang lain... Jadi pas editing... Masukin aja yang cantik kayaknya... Lu kadang-kadang kayak... Secara visual... Emang harus ada flow... Biar mata lu nontonnya enak... Menurut gua... Tapi kalo dari gua sih... Emotional sih... Because film is about emotional... Karena... Gua... Gua tuh... Dulu bela... Baca bukunya Walter Mons... Dia editornya si... Francis Ford Coppola juga... Editornya... Apa... Apocles Now... Dia... Dia describe editing gitu... Paling tinggi... Persentasenya ada emotional... Dan continuity tuh kayak 5% gitu... Jadi... Apa ya... Somehow film itu... Kayak Terence Malik itu mungkin... Bagi gua sih... Kenapa dia editing kayak gitu... Somehow dia... Reflect... Emotional... And then... Abis itu gua liat filmnya... Bong Farway... Bari Jenkins yang Moonlight gitu... Tiba-tiba... Mundur lah... Shotnya... And then somehow... Trashback lah... Blah-blah-blah... Itu... Patokan gua sih... Emotional... The film sih... And then somehow... Film ini... Menurut gua memang... Sedikit tenang ya... Tapi very emotional... Menurut gua... Bagi gua sih... Somehow in a... Different way emotional... Level... Bukan yang kayak film... Ada yang... Kalau... Kalau... Kalian pernah liat serial... Euphoria... Itu yang di HBO... Itu kan... Pernah liat ya... Itu yang... Wah kayak... Serial apa? Euphoria... Beri komedi... Yang fresh kayaknya deh... Beri... 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 Ya gitu sih... Nah kalian... Tadi kalau... Yogo... Persiapan film pendek ya? Iya mah... Persiapan film pendek... Ada rencana gak... Yang lain... Untuk... Persiapan film pendek juga kak... Atau feature gitu... Reven sih tadi... Whatsappan sama gua... Abis nonton... Brotherhood... Langsung pengen syuting... Yuih... Tangger gak te... Gua lagi... Brotherhood... Gua udah kebayang banget... Wah ini kita remake... Juga di Soge... Bisa nih... Kepacitan... Enggak... Tinggal ATM kak ya... Amati tiru modifikasi... Baikinnya pake pay later aja semuanya... Pikinnya tapi ini... Tragedinya trikora bro... Otongnya di bicora bro... Enggak ya... Sorry... Gua masih kecil... Gua masih kecil... Ya masih... Ingat ini... Pelajaran SMA... Terus kayak... Kan kita gak tau nih... Bioskop kapan gitu... Buka kan... Kayak nonton... Menurut kalian... Kedepannya... Menikmati cinema... Seperti apa nih? Gua udah nyerah... Gua udah nyerah... Gua udah nyerah... Online ya... Kayaknya yang... Soalnya sekarang... Kalo lu liat Youtube sekarang... Kan ada... We are one festival... Yuih... Filmnya keren-keren banget... Film pendeknya... Dan... Banyak apa ya... Maksud gue... South by Southwest juga ya... Juga online ya... Iya... Tapi ada yang... Tiba-tiba batal... Jadi... Jadi kayak mereka sekarang... Bersatu gitu loh... Jadi satu tuh... Film yang mereka pilih... Di screening... Jadi kemarin gua liat... Dua film dari... Ken segitu... Yang terakhir... Udah... Waktu itu... Tentang bapak... Bagus deh... Kayak... Bener-bener... Terus... Ada film animasinya juga... Jadi... Ya... Tapi tetep ya... Bro... Kayak... Kita tuh... As a... Penikmat film itu... Apalagi filmmaker juga sih... Maksudnya... Ya semua... Beda ya feelnya? Feelnya tuh kalo bioskop kan beda ya... Jadi... Cinematic experience-nya tuh... Gak ada diganti ya... Tujuh... Tujuh banget... Bioskop bisa digantiin sama online... Jadi agak sedih juga sih... Makanya gua... Gua sebenernya kemarin tuh... Kayak... Kayak Scorsese... Bikin... Dalam... Apa... Yang 3 jam itu... Yang... Yang terbaru itu... Oh... Netflix-nya... Ya dia... Ini... Ya... Kalo... Kalo di bioskop kayaknya lebih... Wow gitu... Kayak angkat... Angkat... Angkat James deh... Gila openingnya kayak... Bener-bener absurd gitu kayak... Ya... Itu dua... Itu sama tuh gayanya kayak Gasparno ya... Ya... Oke... Ya... Niru ya... Ya... Apa namanya... Dia... Dua... Dua Jewish ya... Dua Jewish Brothers itu... Terus kayak... Namanya... Apa namanya... Draft script-nya... 150 berapa gitu... Iya... Safdie Brothers... Tapi Mas Ryo... Mau balikin pertanyaannya... Kalo menurut Mas Ryo sendiri... Cinema... As an actor... Cinema akan seperti apa... Maksud ya... Perfilman... Ya khususnya Indonesia sih... Karena... Akan seperti apa... Karena... Ada drive... Sekarang udah mulai ada info... Kalo akan ada drive-in cinema... Untuk... Iya... Tapi kalo gue... Ya drive-in tuh paling... Hanya occasionally aja sih... Kalo untuk jadi... Entitas bisnis... Untuk sustainable... Menurut gue agak sulit... Karena kalo kita liat di negara-negara luar juga... Kebanyakan dia menggunakan fasilitas negara kan... Airport... Nah... Terus juga untuk ngejaga protokol kesehatannya... Ya kita ngomongin drive-in cinema... Tapi kan... Gak hanya di dalam mobil... Ketika kita pengen boker... Kawan mandi... Kita pengen kencing... Kan gak mungkin kita bawa piecepot... Atau tiap orang bawa piecepot dalam mobil gitu... Nah untuk ngejagain... Ngejagain... Protokol itu kan juga butuh energi kan... Ehm... Memang... Memang di Indonesia... Gua sempet liat berita... Ada beberapa... Beberapa even organizer yang ngadain itu... Ya... Kalo dia ngadain itu... Gak bisa survive men... Perusahaannya... Dengan kondisi sekarang... Ngadain apa ya? Mungkin opsi... Ngadain drive-in cinema... Oh drive-in cinema... Ya... Si tau gue yang mau bikin salah satu itu... Mata Elang mau bikin... Yes... Tapi kalo drive-in cinema... Kasihin yang naik motor ya? Enggak... Ya... Maksud gue... Maksud gue... Yang naik basketball juga kasihan sih... Naik Transjakarta... Gak naiknya... Ehm... 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 Kalo di Indo kan sebenernya... Ehm... Ehm... Gak pernah ada... Karena di Indo itu distribusi film ya... Gak ada yang independen aja sebenernya sih... Jadinya kita gak bisa... Kita gak bisa ngambil-ngambilin film... Kalo gue bilang di Indonesia tuh bukan industri men... Kalo ngomongin industri... Industri tuh udah ada... Ehm... Google aja deh... Apa sih industri? Industri tuh ada... Ada... Ehm... Distribusinya jelas... Ada infrastrukturnya... Ada... Ada SDM-nya... Nah kita kan kayak... Distribusinya juga gak jelas... Ibaratnya kalo film... Bioskop juga kita... Nih kalo ngomongin ini... Gue kadang-kadang suka emosi kan... Makin dulu kayak merahnya matiin dulu... Biar kurang... Lebih... Oh iya bener... Biar tenang ya... Belakang lo orang-orang Tunisia tuh... Kayak support... Iya nih... Kalo dia warnanya agak merah-merah gitu... Ya gitu... Maksudnya kita kan consignment disini... Kalo kayak di luar negeri kan... Distributor kan yang jual kan... Dan kebanyakan kan bioskop... Punya... Ada yang punya keluarga... Maksudnya bioskop tuh independen... Bukan... Gak kayak disini... Di monopoli men... Monopoli kayak gimana Ryo? Wah ini menarik banget... Ini fakta menarik nih... Saya belum tau soalnya... Tapi kalo ketika gue... Jadi yang punya bioskop... Dengan sistem disini gitu ya... Dengan gak ada regulasi... Ya gue akan kayak mereka juga sih... Somehow... Karena... Buat survive... Sekarang di... Ibaratnya kan kalo film Hollywood kan... Dia... Dia beli kan... Nah kalo film... Kalo film kita kan consignment... Pastinya dia akan mendahulukan... Film yang dia beli untuk dijual... Iya... Instead of film consignment... Terus mereka punya algoritmanya sendiri... Kapan film Indonesia diturunin... Karena gue pernah film gue... Dua hari turun men... Di bioskop... Film apaan dua hari turun? Ada lah... Gak cuma satu doang malah... Beberapa film... Itu karena apa? Lelunya kurang bagus mainnya? Ya alesannya mereka punya algoritmanya sendiri... Untuk menurunin film... Karena penontonnya gak ada... Oke... Iya... Jadi... Jadi semua keputusannya ada di mereka... Untuk nurunin film... Untuk... Untuk... Ya gitu lah... Iya... Menarik sih... Ya maksudnya... Apalagi nih... Kalian kan masih sekolah gitu ya... Ada teman-teman dari... Cinema 5... Untuk... Menciptakan tadi... Industri yang sehat tuh... Penting banget juga sih... Di negara ini gitu ya... Kalo ngomong industri sehat... Kaga? Belum... Belum sehat... Ya sama... Memang... Kalo... 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 Gue pelajarin sih emang... Sebenernya di dunianya dua tipe industri sih... Tipe... Tipe... Hollywood... Hollywood... Dan tipe... Festival... Jadi... Ya mungkin... kita tinggal pilih aja sih, maksudnya mau lebih ke mana gitu. Which is festival juga menurut gua itu bisnis juga sih menurut gua. Jadi somehow itu punya infrastrukturnya juga, maksudnya kayak kata Rio jadi cari duit juga sama aja. Mereka juga buat program juga buat orang-orang dateng somehow. Dan juga jembatan buat Hollywood. Somehow kayak Bojum Ho gitu, tiba-tiba anjir, tenang. Dan dia kan memang nggak langsung dari, nggak langsung ke Billboard dulu. Dia ke Cannes dulu lah, dia ke mana dulu lah kayak gitu. Somehow memang kelihatan beda tapi semua jadi satu gitu loh kayak gitu. Ya nggak sih? Ya, setuju. Ya beda sih tapi jadi satu semua. Tergantung... Korea tuh keren sih. Ya dia tuh udah industri tuh baru tuh. Ya. Hebat. Tapi kalo ngomongin kayak Korea gitu sih curang ya. Itu mereka kayak ngomongin duitnya yang ditaruh untuk marketingnya juga besar banget. Ya karena mungkin masuk ke dalam... Negaranya sadar bahwa film bisa menjadi salah satu alat dia untuk naikin secara ekonomi gitu. Iya kayak duit yang dihabisin sama CJ buat akhirnya bisa nyampe ke Oscar aja tuh kayak jauh lebih besar daripada filmnya sendiri pasti. Iya loh. Iya sih bener sih. Udah kayak Marvel aja itu mau jadinya. Kayak marketingnya jauh lebih gede daripada filmnya. Hmm. Jadi kayak kalo ngomongin... Gua sampe sekarang ya. Gua Avengers belum pernah nonton lu dari satu ampe yang terakhir. Ya lu gila anjing. Gua nonton paling kayak di HBO ga sengaja nonton. Gua ga... Gua ga terlalu suka gua film-film. Lu temennya skonsensi ya berjalan-jalan, Ryo? Gua kalo misalnya kayak film... Filmnya Gasparno ya ga... Filmnya... Gasparno ya yang baru udah liat belum? Climax. Udah. Menurut gua tuh tentang apa? Ini menarik juga nih Climax nih. Anjir ya bang. Menurut lu nentang apa? Wah... Itu gila sih. Kalo gua... Menurut gua nih tentang neraka. Yes. Kalo gua dia kayak mau ngegambarin neraka. Seperti apa? Gasparno ya itu orang gila sih. Jadi... Oh gila nih? Dia tuh... Lu tau ga? Dia sekolahnya dimana? Dia di Perancis tuh dia sekolah khusus. Di Paris itu sekolah. Jadi orang-orang yang terpilih doang. Jadi dia bukan sekolah film. Jadi dia kayak ada sekolah khusus. Dia gila gitu. Jadi kayak... Somehow... Lu tau kan yang di... Di film sama Monica Bellucci itu yang... Ya first of all. Ya. Itu yang di adegan club itu dia ada di situ. Yang bener loh. Ya dia ngomong. Yang underground club itu. Dia ngomong. Dia bilang... Dia di... Pas... Kan dia ditanya kan. Kenapa sih lu selalu... Kenapa sih... Pertanyaan si wartawan juga agak... Kurang flexes juga di diri. Kenapa sih lu... Ke... Namanya... Apa bedanya sama porno gitu. Maksudnya... Kan... Film ini tentang kehidupan. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Jadi... Gue... Gue cuman mau jujur aja. Jadi ini... Dan dia anti violence juga kan. Dia pengen... Mengcampankan hal itu. Dia bilang kan... Dia bilang kayak... Kenapa... Orang-orang... Media masa itu malah menyajikan... Violence. Malah... Love yang dia sajikan kan bukan pornografi. Itu kan bener-bener ada... Ada... Persona. Perasaannya bisa... Di film yang... Even yang Love juga... Meskipun... Banyak adegan... Ya... Titip. Iya gitu kan. Tapi... Menurut gue... Wah banyak banget sih yang pengen di... Di omongin sama dia gitu di film itu. Iya. Banyak. Dan katanya itu dia sih. Semi biografi nya. Oh gitu? Iya, iya. Sama Lars von Trier juga gue suka sih. Sama Nicholas Weining. Orang Irish. Ada bioskop di Indonesia yang muterin film-film kayak gitu. Nah... Eh kita di Indonesia butuh kalau ada bioskop lagi bioskop erotika gitu boleh. Weee... Eh... Tapi... Eh... Yang Jepang tuh... Tertumpuk satu-satunya... Tertumpuk satu-satunya... Guys... Ada... Ada... Ada satu film maker Indonesia... Gue gak mau sebut nama sih. Film dia... Bener-bener kayak Gasparno ya. Malah. Ada? Ada. Oh iya? Lu pernah liat kan Kevin? Iya iya. Oh kalau itu sih iya ada. Karena kita lah. Lu juga tau kalau itu. Lu tau, gua tau. Serus film kayak? Dua film. Ada beberapa sih kalau itu. Apa? Yang gua tau. Ada beberapa yang gua tau kalau itu. Dia... Lu nunjukin... Lu nunjukin titit kan? Di HP-nya Rio banyak katanya. Boleh Lufat? Mau gua share screen ga nih? Kan di HP buat laptop. Kan di laptop juga ada. Kan di laptop juga ada. Ini... Live-nya mati. Jadi... Gua... Reconnect lagi. So... Ngobrol aja guys. Sensornya udah hilang ya. Silahkan ngomongin. Yang lu semua mau ngomongin sekarang deh. Oke. Itu ya. Scene nguyah noko aja deh. Pinung gak? Hah? Apa? Apa nanya? Sebenernya si Nung Wiah Noko itu ya? Sinung. Iya, iya itu. Kok lu sebut merek sih? Oh. Belum live. Kan udah ga live. Tapi Timo juga pernah bikin. Timo Brothers. Teddy Suriatma aja juga pernah bikin. Teddy yang mana ya? Yang... Yang main Reza. Reza Radian. Oh iya Teddy yang itu apa? Yang Lovely Man. Bukan. Yang... Itu kan Dunia Dal Mara. Yang... Apa sih judulnya? Duh. Yang ini ya? Yang Dunia Dal Mara jadi... Warrior bukan sih? Ya kalo itu kan Lovely Man. Ini yang pemainnya... Leadingnya Reza Radian. Yuk. Lu kalo misalnya... Ini gua belum live ya. Ya. Lu kalo misalnya dimintakan lu begitu gimana lu ya? Mau ga lu? Gua... Gua sih ga masalah ya. Maksudnya yang... Yang menjadi... Kalo gua yang jadi... Jadi... Apa namanya? Lu ga buat lanjang tanpa sebab lah? Bukan hanya itu aja sih. Tapi... Film itu... Secara cerita... Premis... Iya. Apa sih yang mau diomongin? Kalo lu cuma hanya ngomongin tentang Coli doang... Iya. Mendingan gua videoin sendiri terus gua share gitu. Iya kan? Maksudnya ga? Itu boleh itu boleh. Lebih menjual ya daripada orang lain yang dapet uang ya. Iya ya. Iya. Subscriber gua di... Ini langsung banyak kali tuh. Mumpul lagi pandemik lagi. Menurut riset... Audiens di... Di social media itu ga suka... Alat vital laki-laki. Sukanya alat vital... Sukanya setengah ketutup gitu. Setengah apa? Setengah ketutup. Ga di-reveal semuanya. Kalo... Kalo alat vital laki-laki tuh di film... Kalo di-reveal tuh mulai jadi kayak gitu. Wah data analytics lo gawat ya. Ini menarik nih. Dapet datanya dari mana nih? Itu ternyata opini gua doang. Maksudnya kalo... Maksudnya kalo... Kalo... Maksudnya kalo diliat jelas gitu udah langsung rusak gitu. Gimana sih? Bukan. Kayak... Apa ya? Kayak ada yang bilang kayak kalo misalnya... Kalo misalnya film erotis gitu. Kalo nge-reveal... Badan perempuan itu... Gapapa. Tapi... Alat vital bawah tuh kalo di-reveal tuh malah... Apa yang nggak... Satu film favorit gua sih titipnya keliatan sih. Gua udah tau sih dari dulu kan. Dari film gua kenal lu. Filmnya si Steve McQueen yang shame. Gua suka banget. Opening scene-nya titipnya keliatan langsung. Oh ya? Iya. Anjir ngomongin titip nih. Gua cek dulu nih. Itu si... Yang mau injet kalo film keliatan titip... Bronson men. Om Hardy. Itu? Keren-kerennya Tom Hardy. Titipnya kecil banget bro. Anjir. Anjir. Udah kabur. Gua udah nonton Capone lho. Capone? Gua udah keluar ya? Yang baru. Capone belum. Udah udah keluar dong. Yang baru kan? Yang baru. Yang baru. Gua download sih. Oran Pirate Day. Gua tuh ga suka nonton streaming. Ga streaming, download. Gua. Gua mau gue kirimin Google Drive-in. Gua ga suka nonton di layar. Gua ga suka nonton di layar. Di sini kan ga ada toko DVD asli ya. Lu mau nonton di mana? Jadi ya udah lah ya men. Dulu ada toko DVD asli di PI. Yoi. Pas Indonesia bawa ya. Bagus banget seleksi-seleksinya. Tapi mahal banget coy. Mahal banget. Lu diganggalin. Lu diganggalin. Criterion Collection kan? Iya kriterion. Lu jualnya 800 ribu. Padahal Amazon. Lu berapa sih? Ada yang discord. Dan lu kalo keluar juga beli DVD ga mungkin banyak-banyak kan men. Bisa over bagasi. Tapi kalo di luar emang murah banget sih sebenernya. Murah banget. Kemarin pas ke Amrik terakhir gua beli DVD beberapa murah banget. Cuma kayak 2 dollaran satunya. Iya iya iya. Sama Criterion Collection kan kalo Criterion Collection itu. Kan biasanya kan lumayan mahal tuh. Biasanya kalo di luarnya tuh bisa tiba-tiba dia sebulan lagi gitu. 50% bulan. Dispon. Lu terakhir LA ya. Amuba sih gawat tuh gua seharian disana men. Sampe tutup. Udah cuy. Udah. Gak tutup Amuba. Tutup. Gak kuat bayar COVID. Yang bener loh. Baru ya? Kayak minggu lalu apa tutupnya? Wah sedih banget. Sedih banget. Kacau. Itu legend sih. Akhirnya becah jadi 2 cabang. Setelah tutup. Oh gitu. Katanya buka cabang barunya Agustus kayaknya di LA deh. Wah tuh tempat itu sih legend banget. Banyak musician juga live TV tuh. Gua masuk sana. Eh 5 menit lah keluar. Gua ga berani lama-lama. Takut ga bisa pulang. Gua lama gua. Ga pulang-pulang ini. Gua banget namanya. Parah. Parah. Oke guys. Gua mau start streaming lagi. Oke. Oke. Wait. Oh yang Teddy tuh something in the way. Oh ya. Oke. Filmnya Teddy. Ini udah live ya? Belum. 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 Lagi disambungin. OBS. OBS. Iya. Lagi nyangkut. Bentar. Kalo misalnya nanti bioskop udah ga ada terus semuanya generate nya ke streaming service. Itu. Itu. Revenue film akan sama semua. Maksudnya kayak. Sugi banget. Gua ga tau sih. Gua pengen nanya aja kalo ada yang tau disini. Gimana gimana? Gimana? Kalo misalnya ntar bioskop udah ga ada terus semuanya convert ke streaming service. Itu nanti mau nentukan siapa yang punya revenue terbesar based on apa ya? Viewer based. Engga. Kalo kayak yang gua tau nih. Ini di lingkungan gua juga. Ada yang lagi nyiapin satu. Satu. Platform. Jadi kayak bioskop. Lo nontonnya preview. Eh bayarnya preview. Harganya murah. Kayak TV dan studio gitu. Dan filmnya juga kayak di bioskop. Jadi secara kontrak ga yang panjang. Kalo kayak Netflix kan lo minimal kontrak 3 tahun gitu kan. Atau OTT lainnya lah. Pasti ada kontrak kerja sama eksklusifitas yang dia tawarin. Sepanjang berapa tahun gitu. Nah ini sifatnya lebih kayak bioskop. Misalkan hanya 3 bulan. Terus nanti ada slotnya juga. Misalkan slot sekarang hanya 15 film. Nanti di slot berikutnya 3 bulan kemudian ada berapa film lagi. Oke kita live. So we have like setengah jam lagi lah. Kita run through aja filmnya ya. Kita liat sekali lagi. And then. Gue pengen nanya dulu dong ke lo Gigi kalo boleh. Boleh. Maksudnya kan lo. Gue tau lo kemarin. Sempet bikin film pendek baru ya kan. Maksudnya lo lagi fresh-freshnya lah nih. Kayak dari abis produksi film pendek. Terus sekarang kita lagi ngebahas film pendek ini. Kalo dari sisi lo itu. Dari segi perkiraan lo aja lah. Kayak writingnya film ini tuh. Apa ya. Bahasanya kayak. Writingnya film ini menurut lo. Arahnya memang kayak maunya tegang. Atau kita aja yang nangkapnya tegang. Sebenernya cerita-cerita sedih. Somehow. Gue tuh sekarang lagi. Semoga ya. Semoga my next film itu. Gue membangun cerita tuh dari atmosfer. Sebenernya. So, somehow. Gue tuh kayak. Udah. Men-sketsa. Ngambar dulu. Whatever. With my mind. Somehow ya. And then somehow writing. And then. Suddenly. Gue create. Create. Create the world gitu. Dan. Sepertinya. Ini film makernya kan. Ewek ya. Gak salah ya. Iya gak sih. Iya. 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 Nah. Gue tuh sekarang lagi. Suka banget. Woman filmmaker. Because somehow. Karena mereka tuh kadang. Bisa cerita tuh. Lewat hal-hal sensitif kayak gitu. Jadi kayak. Ehm. Apa namanya. Kalau. Lu tau. Lian Ramsey. Kayak roti. Roti jatuh. Terus ada. Semut aja. Dia cerita. Kayak punya. Satu elemen. Dan itu jadi. Part of the story gitu. Bukan gimmick ya. Iya. Film ini tuh. Film ini tuh. Kebetulan. Writingnya semuanya itu. Ehm. It's part of the story. Kayak. Misalnya somehow. Ehm. Domba. And then. Suddenly. Mungkin dia nulisnya kayak. Angin. And then suddenly ada. Rumput. Terus. Bunyi juga. Kelinting-kelinting-kelinting gitu. Somehow. Terus ada. Tiba-tiba. Ada violence. Tiba-tiba ada darah kan. Kayak dia sembeli. Kambing dan segala macem. Itu tuh kayak. Udah jadi. Karena dulunya kan. Gue fotografer ya. Gue tuh ngerasain banget. Kalau. Sekarang. Kalau sekarang. Ke film itu. Ehm. Kayak. Somehow. Sebelum nulis tuh. Banyak mood board gitu loh. Jadi. Banyak hal-hal baru. And then suddenly. Every detail itu. Jadi point of view. Di script writing gitu. Jadi kayak. Intinya kayak. Ehm. Makanya. Ehm. Kayak film. Apa ya. Kayak film. Nights out gitu. Misalnya. Kan kita gak ngeh gitu. Sebenernya si. Si. Awal. Apa namanya. Si gelas itu yang. I'm the boss. Something like that. And then. Dia. Jadi ending. Which is. Very powerful. And then somehow. Doesn't. Apa. Somehow. Trita itu. Doesn't need dialogue. But instead of. The character performance gitu. So somehow. Kayak film ini. Less dialogue. Dialognya biasa. Tapi semuanya. Performancenya. Makanya. Ehm. Gue rasa. Dia kalau achieve wide shot. I don't think this film. Will be. Emotional as. It is now. Maybe. Maybe ya. Gue gak tau ya. Karena. Dia bener-bener. Dia pakai lensa khusus. Mungkin ya itu. Pasti banget. And then somehow. Mungkin pas nulis. Dia juga udah. Mewisualisasikan semuanya. Muka itu. Teksturnya juga. Semuanya udah. Jadi. Itu sih. Dari. Dari hal writing tuh. Sekarang. Ya. Anak-anak cinema ini. Punya cerita yang unik. Untung. Unik-unik gitu. Terus kayak. Beberapa juga. Dari point of view. Simbol. Sendok lah. Kaki lah. Sama. Apalah. Segala macem gitu. Ada. Kita bahas film. Verde. Kalau. Bisa lihat di YouTube juga. Ada film. Coming Office gitu. Filmnya semua. Itu tentang. Film. Apa sih. Tentang adik. Yang. Resah. Cemburu kakaknya. Punya. Cowok baru gitu. Ini kayak gitu doang. Tapi. Shotnya banyak kaki. Something special gitu. Jadi. Itu Verde. 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 Coba nanti gue cari deh. Verde. Di YouTube ada. Hah? Di YouTube ada. Oke nanti gue nonton. Verde. Tapi kalau menurut Govan. Gue merasa itu. Enggak. Tadi lu bilang apa. Selain emotion. Sedih filmnya. Yang tadi lu tanya. Ya kayak. Ini. Pas menurut ceritanya tuh. Dia bermaksud. Jadi film tegang gak sih. Karena kita kan nonton film ini. Lumayan intense rasanya. Iya. Intensity tuh dibangun sama. Apa ya. Karena semua. Soalnya kayaknya. Somehow. Si Bapak ini kan. Kayak. Negatif kan. And then suddenly. Ya ini dari. Dari gue belajar screenwriting ya. And then suddenly dia. Dimasukin di somehow. Semuanya tuh kayak. Melawan dia gitu. Somehow kayak. Semuanya tuh. Ehm. Different gitu. Jadi. And then kita. Mendapatkan. Suatu empati. Dari. Seseorang yang negatif. Contohnya Joker ya. 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 Joker tuh. Negatif banget. Sebenernya gitu. Ya. Kenapa. Kita. Dia bisa bangun. Kita bisa berempati. And then suddenly dia. Ehm. Play with blood. Something. Kita jadi connect gitu. Kayak. Kita kayak ikut menang tau gak sih. Kayak. Yoi. Ya gak sih. Joy gitu loh. Padahal itu penjahat men. Bukan. Yoi. Bukan. Bukan apa. Menglorifikasi penjahat ya. Tapi delivery. Yang ini kita gak ngeliat. Dia jadi Joker. Sampai dia akhir gitu. Bahkan. Kita simpatinya karena. Ya sorry to say. Maaf kawan-kawan yang nonton mungkin. Karena mental health itu loh. Mental health issue. Yang brought up banget. Menurut gue. Yang sebenernya emang di komik. Disipun emang Joker emang gila. Tapi. Kan emang baru-baru dua dekade terakhir gitu loh. Mental health tuh jadi sesuatu yang bukan. Konotasinya negatif lagi gitu loh. Tapi. Lebih ke vulnerability gitu. Iya. Joker menarik sih. Menurut gue. Kayak. Juga penonton. Penonton. Ehm. Kalo ngomongin tadi ada film yang. Ya istilahnya pop gitu ya. Dan. Dan. Kekirian gitu. Atau. Festival material. Somehow. Penonton tuh kalo nonton Joker. Diajak untuk menikmati sebuah. Audio visual yang bukan pop. Iya. Iya. Dan yang gue alamin. Ketika gue nonton. Di film dua. Gue nonton. Tayangan paling. Apa namanya. Pemutaran paling akhir. Ada yang ngorok. Hah? Tidur ya? Tidur bro. Cuma beda. Berapa roh gitu. Satu bioskop tuh nereakin gitu. Bangunin dong. Sebenernya. Gak tau yang dibangunin. Gak tau dia gak bangun-bangun. Kayak. Sambil dengerin suara dia ngorok. Tapi ya. Balik lagi ke Joker. Ehm. Dan gue ngerasa. Bahwa si sutradara ini gak egois. Egois dalam arti. Joker kan. Satu IP yang udah lama ya. Maksudnya udah. Guru ulang kali. Dibuat oleh banyak director. Iya. Tapi dia menggambarkan Joker disini. Dari visual kita ngeliat. Pas dia ketemu sama Bruce Wayne. Jarak umurnya jauh. Iya. Iya kan. Jadi. Kalau gue nih. Kalau gue. Gue ngeliatnya bahwa dia. Menciptakan Joker tuh. Ya Joker. Bisa siapa aja. Bahwa Joker tuh. Ada di dalam. Banyak diri manusia. Sama kayak yang dibikin sama Nolan. Tentang Batman juga. Betul ya. Ya. Kurang lebih. Dia juga ngucapin hal yang sama. Iya. Simbol jadinya. Joker dan. Batman dan Nolan kan. Si. Christian Bale kan. Mental illness juga. Kayak agak. Gangguan kan. Seperti itu. Dia. Misalnya buat surviving. Trauma kan. Emang Batmannya seperti itu kan. Kayak. Di komik. Apalagi yang di New 52. Menarik sih. Cuman. Kalau gue ngerasa di Brotherhood. Sih gue sih ngerasanya sedih sih. Kalau gue. Karena gue udah. Gue gak melihat. Gue gak melihat. Bapaknya negatif. Tapi gue lebih melihat. Bapaknya. Punya. Punya rasa takut. Dan. Kan setnya tuh set di timur tengah. Terus kayak. Si Bapak. Gimana ya. Menurut gue. Informasi yang diberikan. Kayak di awal. Dia mau ngajarin. Anaknya. Budaya. Agama. Terus. Pas kita lihat ibunya. Ibunya tuh dengerin berita tentang. Radikalisme. Terus. Tau-tau anaknya pulang. Jadi. Menurut gue kayak. Dia. Lebih kerasa takut sih. Yang gue rasain. Dan sedih. Gue gak. Tegangnya tuh. Bukan tegang. Kayak kita nonton. Angkat James gitu loh. Tegang. Sebenernya. Sebenernya gini sih. Ceritanya itu. Ceritanya itu. Bukan sesuatu yang. High concept ya. Which is. Bukan sesuatu yang. Apa ya. Kayak. Benjamin Button kan. High concept ya. Kayak bener-bener. Beda gitu. Tapi ini cerita biasa. Cuman. Cuman ini. It's all about. How you tell the story. Itu aja sih. Itu yang different gitu. Jadi. Bikin. Menarik gitu. Kalau cerita sih. Biasa. Maksudnya. Cerita begini sih. Kalau. Film-film pop. Juga banyak yang bercerita tentang. Bapak anak seperti ini. Kayak gitu ya kan. Tapi. How you tell the story. Different. Different. Different level. Different. Perbedaan. Itu bikin kita. Somehow interesting gitu. Mungkin ya gitu. Tapi. Banyak unsur yang menarik sih. Di film ini. Di. Menurut gue ya secara visual. Suara. Tadi kan. Kayak. Banyak elemen-elemen yang dia pakai. Acting. Acting. Ya. Kayak. Sutradaranya somehow memang. Memang pinter sih. Ya. Maksudnya dia. Dia. Punya karakter gitu. Iya. Iya gak sih. Dan. Kita juga belajar budaya di sana gitu kan. Kayak. Iya. Mungkin. Ini dunia yang kita gak tau kan. Iya. Kita gak deket. Tapi. Tapi. Karena keintiman dari ceritanya. Buat kita. Apa ya. Eee. Simpati. Iya. Untuk gue sih yang bikin kita bisa relate tuh. Soalnya. Si bapaknya itu. Kita tiba-tiba merasa sedih untuk bapaknya. Iya. 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 Terus terakhirnya. Pas dia mau kayak. Baikan sama anaknya. Anaknya malah diambil cuy. Soalnya. Hmm. Itu kita malah kayak. Ya anjing. Kita gak sempet di baikan lagi. Kita malah jadi sedih. Iya. Kalau kita udah routing. Untuk mereka tuh baikan. Kalau ada anjing. Domba deh. Oh iya. Domba. Lupa. Cerita Islam. Lupa. Cerita Islam. Bukan cerita Batak. Oke. Kita. Kita run through forever sekali. And then. Setuju gak? So. I think. Setuju. Kalian bisa lihat ya? Bisa. 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 Suaranya belum kedengeran sih. Belum gue play kok. Oke. Masih. Bila surat awa. Sekarang. Oke. Blackout Tuesday. Oke. Let's go. Lepas. 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 Terima kasih. 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 adidas حد? Hattie ena ma ditte lakad. selamat menikmati 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 Ini sebenarnya ada, aku ngerasa sesuatu sih, aku cukup empati sama si bapak ya. Pertama, kalau kita lihat dari kondisi ekonominya, dia tuh kayak serba gak punya apa-apa. Bahkan dia pas di awal, yang dia, percakapannya dia dapat di domba, itu kayak dia akan ngobrol sama anak, kayak, wah kita bakal barbecue nih hari ini, dan anaknya seneng gitu. Nah, terus disitu, itu nunjukin kayak si bapak itu sebenarnya gak punya power, gak punya apa-apa gitu. Yes. kayak dia sebagai kepala keluarganya, seharusnya menerima keluarga dia, dia udah ngerasa dia fail. Anak pertamanya kabur ke Syria. Nah, mungkin dia gak mau terjadi sesuatu sama si anak-anaknya lagi, makanya dia mungkin mengambil tindakan preventif atau segala macem, tapi kayaknya aku ngerasanya sih kayak gitu sih. Ego itu ya? Ego bapaknya sih. Yup, good. Saplur. Setuju, maksudnya, nah nonton film ini menariknya kayak, setiap yang nonton tuh punya perspektif masing-masing ya. Iya, itu. Menulti-menulti ini interpretasi gitu, kayak. Mahal tuh, karya tuh, kayak gitu tuh. Tunggu karyanya sama Ryo. Ryo. Ryo, bakal terinspirasi diri NKCTHI, Bang. Apa? Ryo. Terinspirasi dari NKCTHI. Wah, gila. Iya, kan bapaknya kan kayak gitu. Banyak sih. Gue jadi inget satu film ada, waktu itu gue nonton di festival di Filipin. Tadi sampe gue google, gue lupa juga apa sutradara. Sutradara. Filipin lagi? Dari. Hmm? Sutradara Filipin, bukan? Bukan, bukan. Sutradara Belanda kayaknya. Soalnya namanya kayak Belanda, judulnya Son of Mine. Sudah tentang bapak sama anak juga. Son of Mine. Tapi film panjang, feature film. Bagus ya? Sutradaranya namanya, bagus-bagus. Namanya Remy Van Houten. Hout. Gak tau gak sepalingnya gimana. Remy Van Houten. Gue tau tapi belum liat. Bagus ya? Khusus. Kalau mau lebih ekstrim, sebenarnya ada sih film bapak dan anak. Ekstrim banget nih. Filmnya Saiming Yang. Apa? Saiming Yang. Saiming Yang tau gak? Enggak. Gue gak pernah dengar. Kalau maker Taiwan. Somehow, kayak hubungannya ada... Kalau anak laki sama ibu, ya sabu ya. Kalau ini anak laki sama bapak aja gitu. Anjir. Jadi, out of the box. coba cek Saiming Yang lumayan ini sih. Ya. Sama ini. Yang lumayan out of the box tuh hubungan bapak sama anak. Outboy. Anjir. Stress kalau nonton. Oh iya. Stress banget. Outboy Korea ya tapi ya. Endingnya. Iya, Outboy Korea lah. Bukan yang Amerika kan? Bukan lah. Outboy Korea keren sih. Gila sih, depressive itu film. Tapi itu dari komik loh. Beneran. Itu komik ya? Komik. Komik Korea tapi? Jepang. Kan Jepang? Jepang. Oh. Oh baru tau gue. Di adaptasi. Jadi ada berapa seri gitu? Atau komik? Komik. Berapa seri? Di film ini nomor 4. Judulnya sama Oldboy. Gawat sih tuh. Sutradara tuh juga tuh. Itu gawat sih. Wah gila. Gue tau dia dulu. Tentang di kerajaan. Handmaiden. Handmaiden. Anjir. Itu gas kornolnya Korea tuh ya? Gue tau campuk dulu daripada Jongho sih. Kayaknya kan berteman kan. Kayak dua temenan gitu. Sahabat. Dia tuh bukan malah kompetisi mereka berdua. Temenan tapi kompetisi. Satu sekolah gitu. Oh. Iya. Tapi kayak. Sama-sama apa ya. Sinias sama-sama bareng-bareng. Berkarya kayak. Pak Pandu. Ho Jungho. Li Changdung. Lagi. Li Changdung lebih tua lagi. Oh Li Changdung gitu lagi. Lebih senior ya? Oh Sangso. Oh Sangso. Satu lagi ada yang bikin itu yang bikin. The Wailing. The Wailing. Oh. Iya. Itu berempat temenan satu sekolah. Sekolah sama. Oke guys. Kita udah di penghujung. Thank you. Tapi. Closing statement dari Mas Gio dan Revan mungkin? Kasih. Apa? Closing statement. Iya closing statement. Closing statement. Makasih aja. Makasih teman-teman. Udah dikasih kesempatan gue disini. Iya. Paling gue masih keinget tadi yang Gio bilang atau Revan juga sempet bilang Gio lagi semangat-semangatnya. Bukannya gue so tua gitu ya. Tapi gue ngerasa bahwa gue tuh di dalam karir gue ada masa-masa gue secara rasa, secara energi menurun gitu. Entah karena semangat yang dulu udah gak ada. Entah karena semakin banyaknya kerjaannya gue gak tau juga lah. Pokoknya mungkin faktornya banyak. Tapi kalau bisa tetep jaga itu sih. Dan kemarin gue baru aja shooting film pendek bantuin ada anak. Mungkin seumuran kalian gitu. Buat gue kerja bareng sama anak yang lebih muda yang masih semangat tuh bikin gue jadi kayak manasin mesin gue lagi gitu loh. Sehingga akhirnya lebih appreciate lagi sama apa yang gue kerjain gitu. Dan ya sebisa mungkin ya kita sama-sama inilah. Kita sama-sama menghargai aja. Apa yang kita buat dan jangan sampai hilang. Gitu aja sih. Next film. Buka brud. Buka gue main di film kami. Boleh dong gue casting gak apa-apa. Anytime mangil gue lah. Coba casting. Ada script. Oke. Thank you. Makasih ya teman-teman. Thank you Kak. Fun shooting kita fun. Iya shooting kita. Game brotherhood begini dong Kak Fun. Eh kebelum saya spik. Gue mau score dong buat filmnya berapa. Oh iya score. Rio Rio. One of ten. Oh gue bro. Satu sampai lima. Apa satu sampai sepuluh. 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 8,9. Oke. Ya menurut gue ini kayak lapan lah. Lapan. Tiro. Lapan. Menurut lo berapa? Lapan sih Kak. Lapan. Iya. Sembilan lah gue sembilan. 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 Oke. Gue suka. Laki loh ya. Setengah lah Kak. Maskulin. Maskulin. Gue paling maskulin. Berapa Seksel? Sembilan. Lapan setengah. Kevin? Lapan. Lapan. Gue sendiri sembilan. Oke. Thank you bro. Semoga kita ada kemana lagi ketemu. Kita banyak berkolaborasi in the future. Amin. Kalau mas cek-cek juga. Luat ini kita banyak program. Cinemal Lima. Iya. Kenapa? Gimana? Gimana? Ini ada banyak program international lecture gitu. Live di Instagram. Mungkin kalau mau jump in juga. Nanti kita bisa kabar-kabarin mas Gio. Boleh boleh. Anytime kabarin gue. Kita akan undang-undang lagi. Diskusi film gini kan menarik kan? Maksudnya. Lu juga seru banget. Fresh-fresh juga. Lu kalau bisa misalnya film Indonesia lebih seru kan? Iya. Wah. Sekarang kita atur-atur. Sehat-sehat ya semua kalian. Sehat-sehat semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Bang Rio. Bang Revo. Wah sama teman-teman dari Tunisia pamit. Ujur diri ya. Siap. Saya dari luar angkasa Bang pamit. Iya. Hati-hati di sana. SpaceX ada? Ada. 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 Oke. Nggak. Ada. 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 Ada Kak Gio. Gue itu beneran berhantuku. Tunggu. Kan gue di kantor temen gue di kantor. Bonio.